Awas, menjadi orang tertibu, kelihatan di depan orang Masya Allah kayak ahli surga, tapi di dalam rumahnya dia kasar dengan saudara, menjadikan sebab putus, kasarnya gak tangguh, kasar dengan orang tuanya, sekali diri membentak orang tua segede apa dosam, yang kisahnya panjang. Sambung silaturahim, ini kadang-kadang orang tertipu, kayaknya ahli ibadah, umroh, 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 tak tahunya apa, dia rebutan waris, itulah orang yang ke neraka lewat Mekah, gak sadar dia, ke Mekahnya, masuk neraka lewat Mekah dulu, duitnya duit haram. Maka pastikan di rumah kita tidak ada perebutan waris, hei hamallah. Jangan mau dibohongi syaitan, kelihatannya ibadah, tahajud, oke. Bahkan kadang perebut waris itu senang sedekah, dia lupa. Menyelesaikan waris adalah wajib, eh senang sedekah ditipu oleh syaitan, dia pikir kalau sudah bangun masjid, bangun pondok, langsung selamat, eh urusanmu dengan keluargamu. Makanya pastikan di dalam urusan perebut, di dalam urusan waris, satu, anda jangan mengangkat suara. Kalau anda mengangkat suara, anda jadi iblisnya. Pasti jadi iblis. Karena menjadikan panas gerah semuanya, pastikan anda yang paling lembut. Jangan mengangkat suara. Dan pastikan anda orang yang paling pasrah. Jangan banyak, jangan rewel. Tapi kadang-kadang di dalam di alam nyata ini unik. Yang paling rewel urusan waris adalah pemutus tali pesaudaraan. Siapa yang paling rewel? Justru kadang yang paling kaya. Yang paling banyak duitnya. Subhanallah. Yang paling banyak duitnya. Dan kadang yang paling pinter ilmu agamanya. Tertipu itu manusia. Ilmu agamanya paling banyak. Duitnya paling banyak. Ternyata juga pengen raka paling dalam. Rebutan waris. Sampai adiknya yang tidak berilmu yang ikut saja lah. Saya kan tidak punya ilmu. Yang tahu kan ilmu abang saya. Abangmu jahat. Yang paling kaya. Rakus. Uang saudara. Tidak ada berkah. Dosanya orang memutus tali persaudaraan. Dosanya orang yang merebut waris ada tiga. Dosa gede semua yang satu. Mutus tali persaudaraan yang kita bahas sekarang. Yang kedua ngambil hak saudara. Yang ketiga adalah nyakiti orang tua. Nyakiti orang tua. Ikuti hawa nafsu. Awas. Menjadi orang tertipu. Kelihatan di depan orang. Masya Allah. Kayak ahli surga. Tapi dia dalam rumahnya. Dia kasar dengan saudara. Menjadikan sebab putus. Kasarnya tidak tangguh. Kasar dengan orang tuanya. Sekali diri membentak orang tua. Segede apa dosamu. Yang kisahnya panjang. Kadang sama orang tuanya membentak. Sama saudaranya. Apalagi di saat dia sedikit punya. Keunggulan. Mungkin dia membiayai. Sehingga kalau ngomong jadi seenaknya. Mutus tali persaudaraan. Sehingga saudaranya itu dekat dengan dia. Bukan karena cinta. Hanya karena dia butuh hajat. Untuk nyekolahkan anaknya. Sementara yang punya uang adalah. Pemutus tali persaudaraan bahasa. Pemutus halus. Kalau anda memberi. Anda harus lebih tawaduk dengan yang diberi. Itu kan hebat. Yang memberi seharusnya tawaduk. Kalau orang berpikir cerdas. Anda memberikan uang satu juta. Kepada orang fakir. Satu juta. Dunia. Tapi karena anda memberi satu juta. Diterima oleh si fakir. Allah memberi kepada anda. Akhirat. Berarti yang anda beri gara-gara si anda dapat lebih banyak daripada yang anda berikan. Berarti anda harus hormat sama si fakir. Apalagi si fakir ini adalah saudara. Si fakir adalah kerabat. Cuma sekarang ada orang tertibu. Kalau sudah memberi. Itu sudah petentang-petentang. Ngomong kasar dan sebagainya. Hati-hati. Biasanya yang begitu itu tampak orangnya ahli ibadah. Gayanya ahli ibadah. Rajin hadir pengacian. Tapi tidak dengan hatinya. Tapi dengan syahwat dan hawa nafsunya. Ternyata pulang masih. Masih jahat sama saudaranya. Kasar. Gara-gara lebih banyak duitnya. Oh Allah. Ayo kita meruduh. Tidak usah nyalahkan orang lain. Hari ini kita berubah. Hari ini kita harus berubah. Silatul Rahim. Jadi memutus sayi persoalan. Bukan berarti Anda memusuhi. Berantem-berantem. Terang-terang. Tidak. Dengan cara. Kalau beli lakumu tidak nyaman. Anda itu sudah memutus halus. Anda punya perilaku. Anda memberi. Tapi tidak nyaman. Tidak enak. Akhirnya mutus dia halus. Bagaimana halus? Dia tidak lagi datang kepada Anda. Memberi. Sudah ada. Mari hutang juga. Sudah ada. Sudah sini. Sambil-lambil dah. Ya Allah. Padahal dia butuh banget. Karena anaknya sakit. Tapi Ya Allah. Kok ngasihnya kayak gitu? Astagfirullah. Demi Allah. Kalau saya tidak butuh. Tidak akan datang. Akhirnya ngomong begitu kan? Demi Allah. Kalau bukan hajat mendesak. Saya tidak akan datang kepada kakak saya. Kepada hidup saya. Berarti kan sudah memutus dia. Gara-gara akhlaknya tidak baik. Tengok dirimu sendiri. Ya Allah. Tidak usah ngelirik orang lain. Anda-anda perlu berbenah. Ini yang ngomong. Perlu berbenah. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih.